Untuk aktivitas merapi hari ini ya, tadi terpantah beberapa kali awan panas guguran. Yang pertama ini ya, yang terpantah pada pukul 04.11 waktu Indonesia Barat. Ini masih di hari yang sama nih ya, tanggal 20 April 2021, hari Selasa. Tercatat di seismogram dengan amplitude maksimal 30 mm dan durasi maksimal 113 detik. Jarak luncur kurang lebih 1300 meter ke arah Barat Daya. Dan ini disusul lagi kemudian awan panas guguran terjadi pada pukul 04.50. Dengan jarak ini masih sama 1300 meter ke arah Barat Daya. Durasi 114 detik dan amplitude ini 18 mm. Terus terjadi lagi, ini ya, nah ini yang tadi saya juga mendapatkan visualnya. Awan panas guguran merapi tanggal 20 April 2021 pada pukul 06.31 waktu Indonesia Barat. Ini tercatat di seismogram dengan amplitude maksimal 39 mm dan durasi maksimal 118 detik. Jarak luncur kurang lebih 1500 meter ke arah Barat Daya. Dan ini jaraknya ini yang dari pagi tadi ini yang jarak lumayan yang paling jauh. Kurang lebih 1500 meter atau 1,5 kilometer. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk visual merapi sampai pukul 08.40 ini ya. Seperti kalian lihat juga, di depan itu untuk visual itu masih terjadi guguran-guguran. Ya, di sini tidak saya zoom ya. Biar nanti kita lihat visual di lingkungan di sini ya. Ini di bukit 76. Depan itu bukit turga. Ini bukit pelawangan. Dan yang tengah itu merapi. Ya, coba kita set ini guguran yang masih selalu terjadi setiap harinya. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menonton!